Halo teman-teman video video ini akan menjelaskan ya bagaimana untuk menetralkan tetesan air nira atau di daerah saya disebut tuak ya nah ini tetesannya jadi agar tidak drop apalagi pas pertengahan ya ini sudah melakukan pelubangan dikala batang bangkar sudah mulai tegak nah langsung kita lubang dan biasanya setelah pelubangan airnya biasanya akan bertambah nah jadi ini sudah akan nanti mentok bisa ya akan mentok sampai pangkal ini masih ada sekitar satu jengkel lebih ya dan untuk airnya atau tuak yang sudah jari sudah kita turunkan ya nah itu dia di bawah teman-teman nah jadi teman-teman saya lakukan dulu pengirisan nanti akan saya kasih tahu solusinya apabila manggar teman-teman mengalami penurunan hasil air mirah oke disini saya akan pahat dulu ya teman-teman ya ini pakai tuhil atau pahat untuk khusus aren nah jadi saya pahat seperti ini dan biasanya ya teman-teman kalau sudah makin ke bawah itu akan makin keras karena sudah hampir jumpa ke pangkal nah jadi biasanya lewat setengah manggar saya sudah langsung lubang apalagi untuk manggar yang tegak ya nah jadi seperti ini jadi caranya teman-teman kita ambil ijuk ya ijuk kita ambil sedikit saja seperti ini lalu ini kita tempelkan di lubang bekas potongan ya kita uraikan sampai semua permukaan manggar tersebar ijuk ini ya nah kira-kira seperti ini nah jadi ini fungsinya teman-teman seperti pemeraman juga ya jadi nanti sagunya akan menempel di ijuk kira-kira seperti ini ini tadi untuk potongan sore ini ya jadi dari pagi sampai sore ijuknya bisa menghisap atau memancing sagu keluar nah jadi kita juga harus rajin ya mengganti agar duanya tidak masing jadi ini juga kemarin teman-teman sempat juga drop ya di sekitaran satu jengkal setelah pelubangan nah dari biasanya 7 teko ya 7 teko kemarin drop sampai 3 teko jadi lebih setengahnya ya jadi setelah saya buat seperti ini berangsur-angsur dia naik lagi makin kencang lagi dan sampai sekarang sudah normal kembali dapat 7 ya 7 teko seperti biasanya nah jadi disini juga teman-teman jangan sewaktu dia drop jangan melakukan pengirisan dengan sangat tebal ya misalkan kita mengiris 1 mili nah untuk melakukan penebalan ya ditambah aja menjadi 2 mili atau 3 mili jadi jangan langsung memotong terlalu tebal sampai 1 cm nah itu malah bisa membuat mangar aren kaget dan bisa jadi stress ya jadi berhenti bahkan bisa jadi kering mangarnya nah jadi ini nanti ini besok pagi pasti ini sudah banyak busa disini ya atau banyak sagu nah jadi ini tujuannya untuk mendongkrak atau memancing sagunya keluar kalau sagunya semakin banyak tetesannya akan semakin lancar nah disini juga saya lakukan untuk menutup 2 macam guni ya nah ini karena disini banyak tupai juga teman-teman ini juga sudah dibolongin kemarin sudah digigit tupai padahal sudah saya tutup rapat ya jadi kalau kita pasang 2 tupainya akan susah masuk nah jadi hari ini saya ganti penampung juga sekalian mengganti raru agar rasanya terus terjaga ya oke jadi itulah manfaat dari pemberian hijuk pada permukaan irisan untuk menjaga stabilnya tetesan air nira ya manis sekali teman-teman segar apalagi pas cuaca panas seperti ini ya apalagi di dikasih es batu ya wah mati sekali oke demikian teman-teman semoga deman-empatnya selamat mencoba mudah-mudahan sedapkan teman-teman juga terus menghasilkan dengan baik oke salam satu tangga salam sehat selalu selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.